Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Maaf mas Assalamualaikum satu ini masya Allah ya Sehat mas Bimo Alhamdulillah baik mas Alhamdulillah Saya mau ngobrolin tentang naming Tentang penamaan Tadi mas Bimo sempat denger Saya ke klien saya tadi Sempat sempat tadi Termasuk yang daftarin Nama itu lebih susah ya Daripada logo Daftar 20 Iya betul Apalagi di kategori skincare Fashion muslim Kemudian kuliner Itu nama-nama tricky banget ya Makanya kalau ada klien mau bikin nama Itu menghalus sekali Karena tadi tuh Ini saya lagi nanganiin skincare Itu udah hampir sebulan tuh Sebulan lebih malah ini Itu nama bolak-balik ditolak Haki itu sampai 5 kali Masya Allah Banyak apa namanya Banyak variable Yang tidak bisa dikontrolnya Untuk naming itu Sehingga makanya saya bikin Rape itu cukup mahal Untuk 3 kategori itu Oke mas Bimo Oke ini mas Bimo Kembali ke mas Bimo lagi Kita mau ngobrolin malam hari ini Mau ngobrolin tentang naming Dan penamaan Dan hukum-hukumnya Ini teman-teman belum pada kenal nih mas Bimo Silahkan mas Bimo Kenalkan diri dulu nih Oh iya saya Bimo Prastio Saya corporate investment lawyer Ya kerjaan saya bantu-bantu Bisnis lah ya Gitu sih paling Ya nanti lihat aja di bio saya Selanjutnya kita jamung ke mas Dodi Oke Oke mas Bimo Kita ngebahas dulu Dari sesuatu yang Hal ini terjadi Tentang Goto Dituntut sekian ratus triliun Gimana menurut mas Bimo tuh Ceritanya gimana sih sebetulnya mas Bimo Dari sisi hukum Itu gimana gitu ceritanya Ya yang menarik ya Jadi memang sudah ada Pemilik merk Goto ya Ini bukan hanya sekedar Sama-sama pakai dan lagi proses daftar Tapi dia itu sudah Mendaftarkan merknya gitu ya PT Terbit Finansial Teknologi Nah dia udah daftarin Saya lupa di kelas berapa dia Tapi yang pasti dia udah punya sertifikat merknya Nah kemudian seperti yang kita tahu Ada merger ya Gojek dengan Tokopedia Ya dengan Goto Dan otomatis amankan Karena jadi sasaran empuk Buat banyak orang Nah pada saat mereka mendaftarkan ini Kan posisinya sudah ada yang punya dulu ya Tadi ya Dan di dalam Rezimnya merk itu kan berlaku Namanya first two files Siapa yang daftarin lebih dulu Dia dapat perlindungannya Jadi bukan Bukan Apalagi nih Teman-teman suka salah Bukan first to use Bukan siapa yang pakai Namanya lebih dulu Bukan Pakai tapi kalau gak minta perlindungan Itu gak akan dapat perlindungan hukum Nah Oke Kemudian Kemudian Ternyata Ternyata Goto yang merupakan Gojek Tokopedia Itu juga Sudah ada Yang dapat sertifikat merk Jadi Jadi sama-sama dapat nih Kayaknya karena isunya Kelasnya yang berbeda Kelas merknya yang berbeda Dan itu dimungkinkan Boleh-boleh saja Ya jadi dua ini Dua ini Dua pihak ini Sudah punya sertifikat Makanya ini kan Pengajuannya adalah Kembatalan Merek Goto Dan juga Begitu Minta ganti rugi Serta juga Minta Agar proses Pendaftaran merk Yang sedang berjalan oleh Goto Itu ada banyak Mereknya Ada Sebentar nih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga 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 Dan juga di 19 Kelas Benar Begitu Merek Goto Jadi memang Didaftarkan banyak Itu tujuannya Supaya Satu orang-orang Tidak daftar di Kelas itu ya Yang kedua Bisa jadi karena Bisnis modelnya Itu banyak Ada di Kelas-kelas Tadi Kan Tiap bisnis model Perlindungan Merknya berbeda Jadi jangan kira Kalau punya Satu Merk Sudah didaftarin Sudah selesai Urusannya Tidak Awalnya Jualan Kopi hanya packaging saja dijual di minimarket, supermarket, hypermarket, konsignasi, jual online. Terus kemudian bikin cafe, bikin toko, merchandise, kemitraan, franchise. Ini perlindungan mereknya di kelas yang berbeda. Oh, oke. Berarti nggak bisa dipakai di rentengan itu nggak bisa di grosir gitu. Lalu sama, seharusnya lihat model bisnisnya. Makanya daftar merek itu nggak bisa ngikutin milestone bisnis atau journey. Bahkan kalau perlu bisnisnya belum ada, kita udah daftarin mereknya. Karena prosesnya kan lama. Bisa 2-3 tahun. Betul. Itulah kenapa kalau pernah denger dulu kasusnya IKEA, bisnisnya belum ada, mereknya udah ada. Akhirnya di buatan membatalan sama mengusaha di Surabaya. Jadi IKEA daftar di banyak kelas, satu kelas ada yang akhirnya dimintakan membatalan. Kecepetan juga nggak boleh di Indonesia. Jadi kecepetan, 3 tahun merek nggak dipakai bisa dimintakan membatalan oleh pihak yang merasa berkepentingan atas merek itu. Gitu, Mas. Kalau cintanya gitu. Oh, gitu ya? Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Berarti artinya sebetulnya Gotoh tuh karena yang saya pikirkan, saya pikir Gotohnya itu belum didaftarin. Si Gojek Tokopedia. Ya, kemudian pemilik sahnya itu nuntut yang udah punya pegang. Tapi ternyata dua-duanya udah pegang sertifikat ya? Iya, cuma memang lebih dulu PT Terbit Finansial Teknologi. Nah, tapi kalau gitu kan harusnya nggak masalah dong. Sama-sama legal kok. Sama-sama oke semua. Sama-sama pegang alat bukti semua gitu. Artinya kan keduanya dilindungi berarti. Kalau kasusnya gitu gimana, Mas Bimo? Yes. Jadi gini, kita harus lihat juga yang namanya bisnis ini kan industri-nya bisa sama, bisa beda. Kalau industri-nya, kalau kita bicara industri yang sama, model bisnis bisa beda-beda kan. Kalau di industri-nya sama, walaupun model bisnisnya beda, itu kan network-nya sama, stakeholder-nya sama, konsumen-nya juga bisa jadi sama. Katakan misalnya Mas Derdik punya brand apa, Neymah gitu ya. Menyambilkan Neymah. Terus tiba-tiba itu udah daftarin jadi di kelas konsultan gitu misalnya ya. Terus saya daftarin juga Neymah untuk di kelas konsultan hukum, saya daftarin juga untuk franchise, saya daftarin juga untuk coffee shop dan lain-lain. Bisa jadi, Mas. Bisnis kita beda. industri-nya sama. Tapi terganggu nggak Mas Derdik dengan kayak gitu? Belak-belak. Oh, Mas Derdik punya Neymah yang ini ya? Oh, yang sama ini ya? Iya, 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 iya. Habis itu tokonya pada tutup. Habis itu yang ini layanannya jelek. Jelek-jelekin gitu. Terganggu nggak kira-kira Mas Derdik? Terganggu. Terganggu, terganggu. Nah, isu itulah yang akhirnya di dalam industri kekayaan intelektual itu. Orang itu pengen kalau perlu diamanin semuanya. Dan yang kadang oleh pemeriksa merah itu masih diloloskan kalau misalnya kelas bisnisnya beda jauh. Yang satu di atas, satu di bawah. Terus yang satu areanya nasional. Yang ini lokal kecil banget. Mungkin gitu ya. Tahu bisnisnya bisnisnya bener-bener beda banget. Itu mungkin masih ada peluang. Tapi itu juga kecil banget. Gitu ya. Dan apa ya? Biasanya juga kalau cross-class. Cross-class tapi kalau masih relate bisnisnya. Kayak tadi misalnya. Jual produk, ada kiosk atau booth. Terus ada coffee shop. Ini emang beda. Tapi sangat dimungkinkan di coffee shop-nya jual produk. Iya, iya, iya. Di booth jualan yang produknya juga. Ini kan jadi terganggu. Jadi cross. Cross itu juga nggak sangat mungkin dilakukan examination-nya. Gitu. Jadi nggak simple ternyata ya. Yang sering terjadi Mas itu adalah ya tadi model bisnisnya tumbuh dia cuma melindungi di satu kelas. Satu kelas. Dia kelas-kelas lain udah didaftarin sama kalau nggak kompetitor itu bahkan follower. Itu yang paling nyesek didaftarin sama followernya dia. Bisnisnya sama. Nyesek banget tuh Mas. Jadi gitu. Itu udah sering terjadi. Oke, oke. Baik teman-teman nih. Keren banget ya teman-teman ya. Jadi lindungilah aset Anda. Lindungilah aset paling berada dikait dari Anda. Intagible aset Anda yaitu nama brand Anda. Kalau ngomong-ngomong Mas Bimo, daftarin nama berapa sih sebenarnya? Frankly ya, kalau yang namanya PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajak. Biaya PNBP-nya itu kalau kelas UMKM itu 500 ribu per merek per kelas. 500 ribu ya? Itu kalau punya surat keterangan IUMK ya, yang dikeluarkan dinas kooperasi, itu nanti bayarnya cuma 500 ribu. Tapi kalau kalau saya UMKM tapi nggak punya IUMK, ya nggak dapat privilege bayar 500 ribu itu. Bayarnya tetap PNBP 1,8. Terus kalau bayar konsultan kok harganya beda-beda ya. Lebih tinggi dan lain-lain. Betul, itu paling sering ditanyain dong. Benar, ya karena konsultan punya ribnya beda-beda, ekspertis. Tadi yang kalau sama konsultan yang pokoknya mau cepat beres, ya bisa juga. Nggak pakai dicek, nggak penelusuran merk, nggak dianalisis. Biasanya nggak mahal. Ada juga yang udah lakukan semuanya, bahkan ngasih advice, sebaiknya jangan selama ini karena potensi ditolaknya tinggi. Nah, itu yang membedakan. jadi masalah jasa, masalah ekspertis, di situ value-nya gitu. Jadi kalau tanya berapa biayanya, PNBP-nya sama-sama. Beda-beda ya. Oke, oke, Nah itu teman-teman, udah jelas ya kenapa kok pakai konsultan itu lebih mahal. Ya, karena saya juga merasakan kenyamanan ketika saya pakai konsultan daripada nggak pakai. Kalau daftar langsung itu kemungkinan ditolaknya itu banyak banget ya. Itu ah, bikin pusing lah. Beneran itu bikin pusing. Makanya saya sering pakai konsultan. Oke, mas Bimo, ini saya mau tanya nih. Buat teman-teman, kalau ada pertanyaan, silahkan tulis ya. Teman-teman, silahkan tulis pertanyaan di kolom chat sambil saya diskusi dulu dengan mas Bimo. Di dunia online dan offline, bagaimana hukum ini berlaku, mas Bimo? Contoh nih, contoh ya. Saya bikin aplikasi nih. Contoh saya bikin aplikasi. Atau saya bikin website. Misalnya namanya dodysulkifli.com Itu bisnisnya misalnya fashion. Oke. Fashion ya. Bukan fashion. Aplikasi aja deh. Aplikasi biar biar gampang difahami. Aplikasi lah. Ini Dodi Apps ini aplikasi untuk atau payment aja. Dodi Pay misalnya. Gampangnya Dodi Pay. Ini bentuknya udah aplikasi. Jelas aplikasi. Saya beli domainnya bisa terdaftar. Domainnya masih bisa saya amankan. Kemudian, di luar sana, di dunia offline, ada yang mendaftarkan nama Dodi Pay. Bagaimana kedudukan antara offline dengan online ya, mas Bimo? Ini sering banget saya dapet pertanyaan, tapi saya nggak bisa jawab nih. Oke. Ya, ya. Menarik. Oke. Jadi ini ada tiga hal yang harus diperhatikan tadi. Yang pertama, ada domain web ya. Oke, domain web. Kedua, kedua ada aplikasinya itu sendiri gitu ya. Kemudian, nama yang digunakan untuk strategi brandingnya ya, untuk mereknya gitu. Nah, jadi dari tiga hal ini, ini perlindungannya beda-beda, mas. Kalau bicara tentang apps-nya sendiri, itu ranahnya lebih ke hak cipta. Beranahnya ke hak cipta. Software, itu ke hak cipta, bukan merek. Ini kekayaan intelektual juga, tapi ranahnya beda. Jenisnya beda. Jenisnya beda. Nah, kalau hak cipta itu, untuk apps-nya, itu bahkan tidak perlu didaftarkan. Tidak wajib didaftarkan. Beda dengan merek. Kalau merek, perlindungannya didapat dari negara, kalau sudah didaftarkan. Kalau hak cipta, begitu dia bisa dibuktikan, itu apps punya dia, itu sudah melekat. Cuma biasanya, kendalanya untuk membuktikan bahwa itu punya dia, itu kan sulit ya, dasarnya apa ya. Nah, makanya dibolehkan untuk melakukan pendaftaran hak cipta. Itu bisa. Dan prosesnya cepat. Kalau hak cipta itu, karena cuma daftar aja, itu cepat banget. Tidak kayak merek yang 2-3 tahun, makanya ada 4 tahun ya. Nah, makanya kalau zaman dulu tuh ya, bahkan penulis lagu gitu ya, dia bisa nulis irik. Bahkan komposernya, apa namanya, not baloknya gitu-gitu. Itu dia tulis, habis itu dia kirim surat. Dia kirim surat ke dirinya sendiri. Ini zaman belum online, digital, email, segala macam, nggak ada ya. Dia kirim surat post ke dirinya sendiri. Tujuannya apa? Supaya bisa membuktikan bahwa dia sudah menciptakan lagu itu dari tanggal sekian. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Kalau hak cipta itu, siapa yang lebih dulu? Kalau hak cipta, siapa yang lebih dulu menciptakan? Itu terbukti dengan cara ngebuktikannya adalah dengan cara stempelnya post gitu ya? Mas Guak yang dimaksud ya? Iya. Kalau dulu itu begitu, benar. Kalau sekarang kan fiksasi atau perwujudannya itu kalau di komputer, ada metadata-nya kapan. Metadata ya? Ya, itu bisa kelihatan. Jadi tergantung bagaimana perusahaan. Misalnya nih mas, kalau di dunia jasa pembuatan logo, itu sebenarnya logo itu hak cipta. Logo itu hak cipta. Dan pada saat, ini ada dua pendapat yang berbeda. Katanya gini, pencipta itu sebenarnya siapa yang membuat karya cipta itu. Jadi kalau misalnya saya membuat satu lupisan gambar berdasarkan order dari orang, saya tetap jadi pencipta. tapi karena transaksi negosiasi tadi, itu bisa jadi setelah dibeli, dibayar, maka saya mengalihkan hak cipta sehingga pemegang hak ciptanya adalah orang yang beli tadi. Oke. Tapi, seumur hidup saya akan tetap tercatat sebagai pencipta dari lukisan itu atau lagu tersebut. Itu nggak bisa dihilangkan. Nggak bisa dikesampingkan. Dan harus dicantumkan. Karena itu yang namanya hak moral. Tapi hak ekonominya bisa beralih. Alih bisa beralih. Oh, oke. Di dunia musik itu masih sama recording company. Itu sering banget yang dialihkan itu adalah hak ekonominya. Jadi pemegang hak cipta si label atau recording company. Tapi si penciptanya tetap boleh di harus dicantumkan penciptanya si siapa gitu ya. Tapi dia udah nggak dapet royalti lagi karena udah dialihkan. Gitu. Makanya kalau katanya Ahmad Dhani itu suka beli lagu-lagunya pencipta-pencipta muda yang nggak apa-apa juga. Terus dia populerkan. Karena memang boleh ditransaksikan diperjual belikan. Ini kan kekayaan investor kan di tangible asset. Boleh diperjual belikan. Boleh dialihkan. Nah, kalau Tama Bali tadi yang bikin gambar bikin logo itu harus clear. Bahkan saya sangat menyarankan dibuat perjanjian mengelihkan hak ciptanya sampai segitunya. Kalau itu karyawan dalam perjanjian kerja itu bahkan harus dicantumkan bahwa setiap proses pembuatan hak cipta dalam pekerjaannya itu milik dari perusahaan atau dialihkan kepada perusahaan. Karena kalau nggak dia keluar dia keluar dia klaim itu punya saya bayar royaltinya kalau mau pakai izin sama saya. Boleh itu terjadi. Dan itu terjadi saya udah pernah nanya-nanya seperti itu. Banyak. Buku. Bukti karyawannya sama buktikannya dengan ini dengan metadata-nya itu ya bahwa ini file-nya ada di laptop saya begitu? Iya. Dia yang lulus dan segala macam. Walaupun ada ahli yang mengatakan bahwa kalau dia bekerja karena instruksi dari orang yang memberikan tugas maka pemberi instruksi itu yang sebenarnya adalah penciptanya. Ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang bahwa itu jadi cipta kolektif antara yang memberi instruksi yang bekerja atau nanti ada lagi kan misalnya kalau misalnya buku nih buku itu berarti kan ada covernya ada tulisannya ada banyak unsur cipta-nya itu jadi cipta kolektif. Nah itu sampai segitunya tuh mas jadi harus hati-hati karena udah sering kasus. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.